Seperti diketahui, kalau beberapa hari lalu, Erumi dan Echa Aura terciduk nonton bareng konser Dewa 19 ya guys. Di situ terlihat kalau Erumi perhatian banget sama Echa Aura. Bahkan Erumi juga tidak lupa mengenalkan Echa kepada ayahnya Ahmad Dhani dan juga para personel Dewa 19 lainnya termasuk Ryuki ya guys. Di situ terlihat kalau Erumi tampaknya serius dengan Echa. Dan hari kemarin, Erumi terlihat kembali bersama Echa Aura dalam satu acara yaitu Stacey The Jazz yang berlangsung di sebuah kafe. Di situ terlihat kalau Erumi dan Echa sama-sama menyanyikan beberapa lagu ya guys. Bahkan tampak Erumi sangat menikmati suasana di acara tersebut. Begitupun dengan Echa Aura, Echa pun terlihat sangat menikmati suasana dengan bernyanyi penuh perasaan. Bahkan dalam salah satu momen terlihat ada satu ruansa romantis di mana saat Echa Aura nyanyi tiba-tiba ada seseorang yang memberikan bunga kepada Echa Aura. Bahkan Echa Aura pun terlihat membuat bunga story-nya dengan bunga tersebut. Banyak orang yang menduga kalau itu Erumi ya guys. Di mana saat Erumi nyanyi sebelumnya, Echa Aura pun terlikut-likut bernyanyi bersama. Kedekatan Erumi dan Echa Aura Echa Aura di beberapa lokasi tersebut sepertinya merupakan kepabriknya hubungan mereka ya guys. Di mana dalam beberapa hari ini, banyak sekali momen-omen kemeseran keduanya yang diperlihatkan. Dan sepertinya Erumi pun mengiakan kalau dirinya sedang dekat dengan Echa Aura. Berbeda dengan yang sebelumnya, maka bila digosipkan dengan Erumi, biasanya Erumi pun langsung klarifikasi. Kita doakan saja yang terbaik buat pasangan ini ya guys. Itulah kebersamaan terbaru Erumi dan Echa Aura di acara Stasis The Jazz hari kemarin ya guys. Gimana nih pendapat kalian semua mengenai video tadi? Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya guys. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Agas laut terhubung dengan video-video lainnya. Terima kasih.